Apakah ulti? Ulti, ini dia, oh my god Harus bisa satu kali jalan ya, git ya, karena sudah tidak punya retry ya Kotak-kotak di make bonus, men, oh my god Oh my god, jurus kotak-kotak Halo guys, selamat datang di channel aku, Fasa Keras Dan di video kali ini, aku bakal menganalisa final match dari turnamen antar ladies Yang beberapa minggu lalu telah diselenggarakan oleh antar gamers Nah, bagi kalian yang masih baru disini dan belum terlalu familiar dengan turnamennya Ya, maka akan aku jelaskan untuk masalah peraturannya terlebih dahulu Sebelum pertandingan dimulai, Coach akan melakukan fase coin flip untuk menentukan player A dan player B Disini player A akan memilihkan faster limited dari 4 karakter yang sudah didaftarkan player B Dan begitu juga sebaliknya Selanjutnya, player A berahap mengamankan 1 karakter yang diinginkan di slot kedua Disusul oleh pilihan dari player B untuk slot kedua juga Dari sini, mereka akan bergiliran memilih karakter untuk mengisi slot-slot karakter yang masih kosong untuk tim first halfnya Nah, untuk pemilihan second half, prosedurnya tetap sama Hanya bedanya adalah player B mendapatkan giliran untuk force pick pertama Lalu, ada beberapa aturan tambahan yang perlu kalian ketahui juga Yaitu yang pertama, apabila waktu pemilihan karakter, kebetulan player A ingin memilih karakter yang sama yang sudah dipilih oleh player B Maka ia harus memakai kesempatan twin picknya Twin pick ini hanya berlaku sekali saja per match dan hanya perlu dipakai apabila karakter yang diinginkan berada di half yang sama Khususnya untuk traveler dan karakter bintang 5 standar, tidak diperkenakan twin pick meskipun sudah dipilih oleh kedua player Yang kedua, setiap player hanya berhak untuk memasukkan 1 karakter bintang 5 standar per match Baik di tim first half atau di tim second half Yang ketiga, untuk pemilihan kartu buff Chamber 1 dan chamber 2 itu bakal dipilihkan oleh musuh Dan nanti untuk masalah chamber 3 nya, itu kartunya wajib untuk memilih yang paling kanan yaitu kartu healing Sistem penilaian dari turamen ini adalah base of 3 dari 3 chamber Yang bisa menyelesaikan 1 chamber lebih cepat, ia akan mendapatkan 1 poin Player yang terlebih dahulu mendapatkan 2 poin adalah pemenangnya Yang terakhir, khusus di rotation abyss kali ini, Fenty dan Kazuha akan di-ban karena terlalu kuat Namun sebagai gantinya, sucrose ini bakal dimasukkan ke kategori yang sama dengan traveler yaitu immune dengan twin pick Nah, sekarang kalian sudah paham kan dengan peraturannya, jadi tidak usah basa-basi langsung saja kita lanjut ke analisanya Seperti yang bisa kalian lihat di layar Dan di sisi lain, Juleha memberikan Zhongli sebagai karakter pertama yang harus dipakai oleh Mel Setelah draft pick first half selesai, tim yang terbentuk dari pihak Mel adalah si Zhongli Electro Charge Yang dilengkapi oleh Xingqiu, Fischl, dan Shukros Sedangkan untuk Juleha, ia berhasil mendapatkan Ganyu Melt yang terdiri dari Bennett, Xiangling, dan Xingqiu Ya, langsung saja kita move on ke tim second half Diawali dengan force pick child dari Juleha untuk Mel Yang kemudian dibalas dengan force pick Yaemiko dari Mel untuk Juleha Dan dari sini, kita bisa lihat Mel berhasil membentuk tim child permafriss yang didukung oleh Rosaria, Keia, dan Jin Di sisi lain, Juleha membentuk tim yang cukup unik dan jarang kita lihat Yaitu Yae, Diona, Jin, dan Chongyen Nah, sekarang mari kita coba beda alasan dan pro-contra dari tim yang sudah dipik oleh tiap player Dimulai dari Mel Menurutku menaruh Ganyu untuk first timnya Juleha adalah langkah yang bagus Karena, Ganyu ini adalah tipe karakter yang kurang nyaman dipakai apabila di PS window kalian pendek Contohnya di sini adalah chamber yang pertama Karena ya, musuhnya bisa dibilang cukup banyak Sehingga kalian harus sering menghindar dari serangan-serangan mereka Yang menyebabkan charge shot Ganyu kalian malah terbuang Terlepas dari semua itu, si Juleha sudah berhasil mengatasi masalah ini Dengan menjadikan Ganyunya sebagai sub-DPS Yang dimana biasanya hanya mengandalkan elemental skill dan juga elemental burst-nya saja Sedangkan untuk parti nasionalnya, ya kalian tahulah sudah sekuat apa ya Ditambah lagi dengan Hydro-nya yang sangat dibutuhkan untuk di first half-nya Sebaliknya, Juleha memberikan Zhongli ke Mel sebagai karakter force picknya Yang menurutku juga bagus Karena tidak ada pilihan lain Kita tahu bahwa karakter Hydro di first half sangat diunggulkan di habis kali ini Karena mereka bisa meng-counter semua elemen musuh di sana Dan ngomongin tentang timnya Mel Ini adalah base case scenario dari karakter yang bisa dipakai Kenapa? Ya karena dari segi survivability Yaitu sudah terjamin Crowd control ada Terus untuk damage consa Neo-E juga ada besar dari electro charge-nya Dan untuk masalah twin pick juga aman Nah, untuk tim second half dari kedua player Tergolong langkah atau bisa kita masukin ke kategori tip turnamen Yaitu tim yang jarang kalian lihat di run-run Abyss biasanya Seperti yang bisa kalian lihat Reaksi timnya si Juleha ini biasanya lebih mengarah untuk tim fisikal ya Karena efek dari superconduct Memang secara reaction bisa dibilang sinerginya tidak terlalu bagus Tapi karena semua karakternya di build dan berdamage Ya jadinya masih bisa nutupin kurangnya dari damage reaction-nya Tim yang terakhir yaitu Calperma Freeze Yang mana menurutku juga termasuk base option dari arsenal-nya Mel Dan kalau kalian lihat dari musuh yang berada di second half Musuh terberatnya adalah si Abyss nasional ini Dan Permafreeze itu termasuk salah satu reaction terkuat untuk meng-counter mereka bertiga Apalagi Cald ini tipe karakter yang on field-nya lumayan lama kan Nah, Permafreeze ini memudahkan Cald untuk gebu-gebu dengan nyaman Tanpa harus terlalu memikirkan survivability Disini, kedua player sama-sama memilihkan kartu buff yang di tengah Ya, yang menurutku bagus karena buff-nya juga nggak kebawah di chamber 2 Oke, fokus ya, fokus ya Kedua player stand-by di kunci Dalam hitungan 3 2, 1 Gas! Gas kan gaming, iku yomina, gun batang iku dasnya di-ulti oleh Ganyu Kemudian disusul oleh Fisil Kita akan lihat crowd controlling daripada Mel Rapih Rapih, the definition of a crowd control Mantap sekali ya Tapi di sisi lain ya Juleha, Ganyu, Melt Yang vaporize macam-macam ini bener-bener cepat banget sih partinya ya Oh my god, men Iya, parti nano-nano Sebenernya boleh dibilang Ganyu nasional ya Ganyu nasional, yes, agree ya Yes Dan itu damage-nya GG banget ya Untuk rotasi daripada energinya ya Energi Hoshi Oh my god, men 5 per 16 untuk kedua belah pihak ya Sengit banget bosku Sengit banget ya Sama-sama 5 per 16 Kejar-kejaran Untuk gelombang musuh yang pertama ini Mungkin tidak ada perbedaan waktu yang terlalu signifikan dari mereka berdua Karena musuhnya gampang di-grouping dan nyawanya pun juga masih empuk Tapi begitu memasuki gelombang kedua Terjadi perubahan strategi yang cukup besar Kalau di sisi Mel 80% dia selalu mengincar Kairagi alias samurai yang besar itu Dikarenakan ia membawa Sukro sebagai crowd controller yang bagus Jadi nanti musuh-musuh yang kecil itu bisa ke-grouping dan matematik sendiri Nah Strategi Juleha disini berbanding 180 derajat dari si Mel Kita bisa lihat Juleha seringkali mengincar musuh-musuh yang kecil terlebih dahulu Dikarenakan satu-satunya crowd controller yang ia miliki hanyalah town dari Ganyunya Nah Kairagi ini bakal ke-agro ke kamu Dan mereka bakal terus terkena damage dari AOI ulti Ganyu dan Xiangling Mari kita lihat bareng-bareng Tapi distribusi HP dari Kairagi Nel sangat bagus ya Setengah-setengahnya itu bagus ya Bagus Tapi disini lebih ini Tapi Kairagi yang satu punyanya Juleha udah mau tewas gitu ya Apakah bisa? Oh bisa-bisa tewas keduanya ya Apakah? Oh my god Mel Oh my god hampir barengan Mel lebih cepat setengah detik Mel hanya lebih cepat setengah detik Mel lebih cepat setengah detik daripada Juleha disini ya Ini seru guys Ini final guys Kedua player Gini Kedua player belum standby di kunci Mungkin bisa tarik nafas dulu Hambuskan karena ini Fokus ya Tadi kalian sangat fokus ya Tadi ya Bedanya cuma setengah detik Gak sampai satu detik itu tadi bedanya Oke Standby di kunci kedua player Silahkan Oke Dalam hitungan 3 2 1 Gaskin gaming Iku emina Gun batannya kudasnya Setup langsung dilakukan oleh Juleha ya Kemudian disini kita bisa lihat Mel juga melakukan rotasi-rotasi Lucu ya Oke Rosaria Ulti Oke Oke Keiya Kemudian siapakah yang ulti? Cilde Kerit Oh my god man Tapi disisi lain ya Juleha Oh cepat sekali Juleha Aduh Juleha Apakah Juleha lebih cepat? Apakah Juleha akan lebih cepat ya? Juleha sudah tinggal 30-20 Sedangkan Menggunakan ultinya si ya Tapi sekarang ultinya ya udah gak ada lagi Awas ketepok Juleha Awas ketepok 7-5-1 Siapakah? Siapakah? Oh oh Juleha Lebih cepat Hanya reddress sedikit sekali Beda 3 detik ya 3 detik by Juleha Beda 3 detik Kelas was good Ya Tadi itu adalah pertandingan yang close banget ya Dengan perbedaan waktu cuma 3 detik Mungkin ya Ini hanya opiniku saja Menurutku waktunya si Mel ini bisa lebih cepat Kalau di saat rotation yang ini Dia memakai ultinya Jin terlebih dahulu Dikarenakan Ulti Jin ini bisa Nge-extend pasif dari 4 Fury Dyson Sebanyak 8 detikan Sehingga pas chartnya udah masuk mode gebu-gebu Damage boost dari 4 Fury itu masih ada Tapi di luar itu performance mereka luar biasa dan patut diacungi jempol Nah sekarang kita mulai memasuki chamber 2 Chamber yang paling banyak kecelakaannya Disini Juleha memilikan Mel kartu yang paling kanan Yaitu meningkatkan healing effectiveness Dan Mel memilikan kartu elemental resistance untuk si Juleha Oke kedua player stand by di kunci Agri Tiga Dua Satu Gas kan gaming kita akan lihat ya intro bagi apa Oke Mel tampaknya tidak menggunakan di pojokan teori ya Dia main aja di tengah dengan cepatnya ya Main langsung di tengah Oke kita akan lihat apakah bisa ya Permainan tengah yang dilakukan oleh si Mel Oke Mel menggunakan ulti zombie Beli permainan pinggirnya Juleha ya Yes agree Mel tanpa basa-basi langsung menyerbu 3 Whopper Flower di depannya Lagi-lagi dikarenakan dia memiliki sukros Reaksinya pun cocok untuk musuh banyak dan tidak bikin mereka terpental-pental Sedangkan si Juleha Ia harus mundur dulu dan memancing Whopper Flower Untuk respon di satu area yang mana itu juga kadang tidak konsisten Seperti yang terjadi di klip ini Yang mengakibatkan Juleha harus menggunakan kesempatan 3 try-nya Secara waktu Mel masih menang jauh dikarenakan elemen DPS yang digunakan oleh Juleha Kurang diuntungkan di ronde ini Ganyu dan Xiangling yang merupakan core dari damage team tersebut Harus menghadapi Krayo dan Pyro Whopper Flower Dengan 75% resistensi ke elemennya masing-masing 9-0-3 bro Selisih 6 detik aja Oke kalau udah standby di kunci Oke Kedua player Siap 3 2 1 Gas Gas kan gaming langsung ya Bener-bener ada yang nopatin lagi Fokus Hebat ya Fokus Oke kita akan lihat teman-teman ya Oke Apakah Oke 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 rotasinya Sekarang kah Iframe sangat bagus ya Iframe sangat bagus dari Mel ya Iya bener banget Itu bener banget Oke Itai Kara Oh ini rapi Rapi banget sih Rapi banget sih Mel ya Aduh Kepisah sedikit Aduh 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 Kena energy drain Aduh 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 Tapi dia belum Hj� Tapi dia belum nge-shield juga Yang itu Oke Sudah memasuki phase Mereka ngumpul bertiga disana Saudara-saudara Apakah Mel sudah kembali Kembali bisa Cros kontrol yang sangat bagus ya Keluari shieldnya bertiga ya Yeah Udah dipakai Oh my god cepet sekali yang mulia Oke Aduh-aduh cilde Aduh-aduh cilde Awas Aduh-aduh Kesetrum awas Eh bro es kok kita yang track track ya bro es Kayaknya kamu deh Gagal gimbang Oke kita lanjut lagi ya temen-temen semua ya Oh my god mendeng Oh suman suman Sama-sama Ini di 2 per 3 sekarang Sama-sama di 2 per 3 Ya 2 per 3 ya 725 dan 717 Apakah Ya siapa yang akan selesai duluan ya Kita akan lihat bareng-bareng ya Congyun disini Tepaknya cukup mengungguli ya Kita akan lihat ya 715 Apakah bisa 708 Apakah bisa terkejar Apakah bisa terkejar Oh 707 1 detik 708 dan 707 Astaga Eits tunggu dulu Kalau kalian perhatikan Ini seharusnya mereka berdua Clear timenya berada di Menit 7.7 ya Dan seharusnya kita bakal melihat Mereka berdua ini Bertanding lagi di Chamber ketiga Namun ya Karena terjadi Pure Human Error ya Ini malah Juleha dinyatakan langsung Sebagai pemenang Host dari antar Gamer sendiri Sudah mengklarifikasi Kejadian ini Jadi bagi kalian Yang memang mau melihat Videonya Silahkan klik link Di atas Atau di deskripsi Terlepas dari semua itu Mari kita bahas Match yang bener-bener Menagangkan tadi ya Cara mereka Mengawali second half ini Adalah Dengan menggunakan Metode Minggir gaming Yang mana memang Sudah sering dipakai Untuk melawan mereka Meskipun Mel unggul Dalam hal waktu Sayangnya bersin Yang dipakai disini Agak memecah formasi mereka Yang menyebabkan Sedikit DPS loss Juga ada beberapa Kasus dimana Kalau musuhnya Udah ke freeze Dan lagi mencar Itu bakal susah Dibalikin Dan lagi-lagi DPS loss Untungnya Positioning Mel Di saat masuk ke Fase shield itu Bagus banget ya Sehingga memudahkan dia Dalam merontokkan Shieldnya mereka Di sisi lain Meskipun grouping Dari Juleha Agak sedikit terpencar Damage shield Lerutama dari timnya Adalah Hiae Yang sebagian besar Damagenya adalah Single target Dengan mobility Dan survivability Yang bagus Juleha bisa melancarkan Damage yang konsisten Tanpa kehilangan Stamina terlalu banyak juga Di saat kedua player Memasuki fase shield Kedua player memiliki Kondisi grouping Yang bagus Apalagi ditambah dengan Elemental burst Dari Jin Merontokkan shield Elektro dan Pyro Bukanlah Menjadi masalah Bagi mereka berdua Cisanya ini Bergantung pada Siapa dulu Yang dapat Lebih cepat Menghancurkan shieldnya Hero 708 Apakah bisa terkejar? Apakah bisa terkejar? Oh 707 1 detik 708 Dan 708 Gimana? Seru kan pertandingannya? Kudos buat para host Panitia dan juga peserta Dari turnamen Antar ladies Kali ini Kalian semua Bintang 5 gaming ya guys Dan Bagi kalian Yang masih mau melihat Turnamen-turnamen Yang seperti ini Ya silahkan Cek aja Di youtube channelnya Bang Angit Windy Atau kalian bisa Langsung aja Join ke discord servernya Antar gamers Untuk info-info Lebih lanjut Mau join yang Nggak kalah nerd? Ya silahkan join Ke discord saya Yaudah segitu dulu Untuk masalah video analisis Dari turnamen Yang kali ini ya guys Dan bagi kalian Yang masih bingung Ya silahkan Tanya-tanya aja Di kolom komentar Atau waktu aku Ngestream aja Dan bagi kalian Yang memang Mau berdiskusi ya Ya tempat dan waktunya Dipersilahkan Asal Sopan ya guys Dan bagi kalian Yang mau minta Nomor telepon pesertanya Ya Loh Halo Yaudah Sampai jumpa Di video Atau stream Berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax